Halo Bro dan Sis, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya. Jumpa lagi di channel Ceritaku. Kali ini kita akan membahas beberapa fakta tentang satu sosok aktivis HAM Indonesia. Dia adalah Haris Ashar. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan tanda loncengnya ya, agar kita bisa berbagi informasi. Ketertarikannya ke dunia hukum mengantarkan Haris Ashar menjadi aktivis hak asasi manusia. Ia bergelut dengan pendidikan hukum dan terjun langsung mendampingi korban, memantapkan dirinya sebagai koordinator komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan. Apa saja faktanya? Mari kita simak berikut 5 fakta Haris Ashar. Lulusan Inggris Pada tahun 2010, Haris Ashar menyelesaikan gelar S2 di University of Essex, Inggris. Dalam kuliahnya, ia memperdalam teori hak asasi manusia dan praktik. Pria berumur 45 tahun ini mengajar di Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Haris Ashar juga diketahui lulus S1 dari Trisakti pada tahun 1999. Dirikan Lokataru Kecintaannya terhadap dunia hukum dan HAM membuat ia mendirikan organisasi Lokataru. Haris Ashar mendirikan Lokataru bersama teman-temannya, yakni Nurkholis Hidayat, Erianto Nugroho, Iwan Nurdin, Sri Suparyati, Mufti Makarim, dan Adni Kenova. Gabung program milik Obama Pada tahun 2014, pemilik akun Twitter Haris Ashar ini pernah bergabung dalam program milik mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yaitu Standing with Civil Society. Pernah berurusan dengan TNI Haris Ashar pada tahun 2016 pernah berurusan dengan TNI. Kala itu, ia menuliskan testimoni korban eksekusi mati Freddy Budiman, yang menyebutkan ada keterlibatan TNI, Polri, dan BNN dalam peredaran narkoba. Itulah segelintir fakta tentang Haris Ashar. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!